Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat. Seorang dukun pasti akan memberi jalan keluar, jalan pintas kalau Anda punya masalah. Seorang dukun bisa dianggap sebagai orang pintar kalau Anda percaya kepadanya. Saya teringat ketika saya siswa SMA pada waktu itu. Kami, karena saya bertiga waktu itu teman saya yang berasal dari Cupu Watu, Kalasan, Yogyakarta. Yang satu dari Mergangsan, Yogyakarta. Kami bertiga naik motor. Padahal paginya ujian, kami malah keliling-keliling sampai di Bantul, Yogyakarta. Di situ ada petunjuk makam Kijoko Budok. Kami langsung masuk menuju ke sana. Ketika parkir, masih jalan di makam itu, makan umum. Kemudian di ujung atau di tengah makam itu ada bangunan yang agak besar. Dan ternyata begitu masuk, gelap, ada juru kunci dan disekat. Dua pintu masuknya harus menunduk, harus berjalan timpuk. Karena pintunya setinggi jendela seperti itu. Maka sebelah kiri untuk cowok, sebelah kanan untuk cewek. Begitu masuk itu ternyata makam yang diselimuti dengan kelambu kuno dan kemudian banyak sekali bunga-bunga dan kemenyan yang dibakar di situ. Begitu masuk gelap, sudah terdengar suara, Kami ketakutan karena kami anak SMA itu ya. Kemudian kami sudah mulai saling pegangan. Kemudian ternyata itu suara wanita yang katanya penjaga itu sudah tidur tiga hari di situ. Dan rambutnya yang panjang mengurai ditutup depannya untuk menutupi mukanya. Dan dia bertapa katanya tidak makan, tidak minum tiga hari. Dan sudah mulai menangis. Karena gelap dan dimakam kami keringat semua bertiga. Kemudian kami berdoa, Bapak kami. Langsung kami kemudian keluar dan di situ ada kotak kami diikuti oleh juru kuncinya. Ada kotak kayu yang tinggi, yang untuk derma. Kami tidak berpikiran pada waktu itu karena kelas siswa pelajar SMA tahun 88, Uangnya hanya uang receh. Karena tinggi kotaknya kami tidak berpikir. Begitu memasukkan ke lubang kotak itu, langsung bunyi klotok. Karena uang logam ya pada waktu itu. Kami juga tidak berpikir kenapa tidak dikasih uang kertas sehingga tidak bunyi. Kalau uang logam kelihatan uang receh. Dan kami seakan-akan tidak ikhlas untuk menyumbang itu. Tetapi kami yang masih anak-anak SMA. Kami kemudian keringatan keluar. Di teras diajak ngomong dengan juru kunci. Kemudian kami berbisik-bisik. Kenapa tadi tidak tanya tentang nomor buntut? Tentang apa itu? Togel. Tetapi kemudian tidak berani. Kami kemudian keluar dan bertanya. Tadi doa apa? Saya doa salam Maria. Saya doa Bapak kami. Sehingga menjadi lucu. Saudara-saudari yang terkasih. Itu yang namanya orang bisa melihat. Lewat mimpi. Lewat apa itu? Seakan-akan future teller atau apa semacam pencerita apa yang dilihat ke depan. Dan dia bisa melihat wangsit di situ. Rupanya hari ini gereja merayakan pesta Santo Yosef yang juga bisa melihat ke depan. Kau lewat mimpi-mimpi. Ketika Yosef ini orang bekerja keras. Orang yang bekerja tanpa banyak ngomong. Tetapi dengan diam. Dan dia menyadari tunangannya Maria ternyata sudah hamil. Dia tidak mau mempermalukan Maria di depan orang banyak. Apalagi nanti Maria resikonya dihukum rajam. Karena dia sudah hamil sebelum menikah. Berbuat sinap. Dan konsekuensi wanita dihukum rajam menurut hukum lama. Hukum Taurat. Tetapi kemudian Yosef merencanakan untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam. Dalam kondisi yang seperti itu. Yosef bermimpi dan bertemu dengan malaikat Gabriel. Jangan takut engkau mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab dia hamil, mengandung dari roh kudus. Akan melahirkan seorang penyelamat bagi manusia dari keberdosaan. Dan tidaklah engkau menamai dia Yesus. Maka Yosef pun melakukan hal yang sama. Bukan sesuatu yang mistik, magis. Seperti dukun-dukun dengan bul-getebal-getebul-getebul-bul-bul. Bukan seperti itu. Tetapi roh. Pembedaan roh. Hatinya yang terbiasa dengan konsep rekolektif. Hati yang tegduh. Hati yang tidak panik. Hati yang selalu menyadari tindakan-tindakan setiap hari. Hati yang penuh dengan konsain. Dan disinilah kita akan diajak untuk menyadari apa yang telah terjadi dalam diri kita. Dalam sejarah manusia. Dalam sejarah semesta. Dalam sejarah penyelamatan Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih. Ketika di Novisiat ada acara yang menarik. Suasana dua tahun itu silensium. Suasana keheningan. Maka digang sepanjang Novisiat yang dulu saya hidupi. Itu ada kanan-kiri itu sepanjang trotuarnya ada garis kuning. Di antara tegel-tegel yang kuno warna alami itu. Ada tegel kuning kuno yang kecil-kecil dulu. Kalau kita jalan itu pun kita harus mengikuti tegel itu. Dengan pandangan yang tidak bisa kesana kemari. Untuk melatih hati yang tenang. Merasakan Tuhan yang bekerja. Kemudian setiap nafas, setiap jalan. Dilatih semangat rekolektif. Dilatih semangat bagaimana memupuk. Menemukan Tuhan di dalam kesibukan sehari-hari. Menemukan insight-insight yang telah dialami. Dan yang sedang dialami. Serta yang akan kita alami. Dan ini menjadi semacam bangunan untuk keheningan. Maka kenapa biara-biara, terutama biara kontemplatif itu hening? Karena melatih batin. Olah diri untuk menemukan gerak roh dalam diri. Ketika kita sudah terbiasa dengan kesibukan. Kemudian kita tidak pernah merenungkan semua itu. Mengendapkan peristiwa-peristiwa. Maka kita pun seumur hidup tidak akan pernah mengendapkan rahmat Tuhan dalam hati kita. Karena seperti pepatah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka ketika kita seperti Santo Yusuf. Lebih dalam keheningan. Dalam karya. Bukan orang yang banyak bicara. Tetapi banyak pekerja. Sedikit bicara. Banyak refleksi. Banyak mengendapkan dalam hati. Dan akhirnya menemukan suara-suara Tuhan. Lewat mimpi. Lewat suara-suara hati. Lewat celutukan-celutukan yang dari dalam hati. Dan disitulah orang menjadi punya pengalaman mistik yang mendalam. Maka saudara-saudari yang terkasih. Di dalam masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk mencoba intropeksi diri. Melihat kembali. Bukan seperti dukun yang merasakan diri. Dengan segala kesibukan, keramaian. Membangun suasana mistik dan menakutkan. Tetapi sikap tenang, hening. Membangun semangat kasih. Dan disitu kita akan menemukan. Tuhan yang berbicara. Yang berkarya. Lewat roh dalam hati kita. Salam kamir, kekaguman ilahi. Mengarah pada iman dan rahmat. Selamat pesta, santu Yosef. Pekerja. Hehehe Selamat pesta, santu Yosef. Selamat pesta, santu Yosef. Selamat pesta, santu Yosef. Selamat pesta, santu Yosef. Terima kasih.